Nah sekarang kita akan membahas algoritma a priori Jalannya seperti apa Misalkan disini let k equal to 1 Dimana k ini sama dengan 1 Maka disini kita akan menghitung k item set yang sama dengan atau panjangnya 1 item set Kemudian generate frequent item set of length 1 Jadi disini kita harus selalu mencari tahu apakah 1 item set ini adalah frequent item set Jika ada yang tidak frequent maka kita hapus Kemudian repeat until no new frequent item set are identified Maka dapat dikatakan algoritma ini akan berhasil Atau tidak perlu kita lanjutkan Sampai kita tidak bisa men-generate frequent item set lagi Nah bagaimana cara kita men-generate item set yang baru Sebagai kandidat item set Yaitu adalah generate length k plus 1 Disini k nya itu adalah 1 Maka disini untuk men-generate 2 item set Maka kita generate dari item set yang sama dengan 1 Dengan cara menggabungkannya Selanjutnya kita lakukan prune candidate item set containing subsets of length k That are infrequent Jadi candidate item set itu akan diprune atau dipangkas Jika dia memiliki subset sebanyak length k yang tidak frequent Nah kemudian count the support of each candidate by scanning the database Dan cara yang terakhir adalah eliminate candidates that are infrequent Leaving only those that are frequent Jadi seperti inilah algoritma a priori ini dijalankan Nah kemudian kita lanjut Kandidat generationnya seperti apa Bagaimana cara kita men-generate suatu kandidat Oke jadi Kandidat generation untuk algoritma a priori Dia itu men-generate item set based on the frequent k minus 1 Kemudian untuk kandidat pruningnya Yang dilakukan adalah eliminate sum of the kandidat k item set Using the support based strategy pruning Jika suatu item set itu ditemukan sebagai tidak memenuhi minimum support Maka kita hapus saja dari langkah berikutnya Atau tidak kita gunakan lagi untuk men-generate item set level 2 Ketika level yang sebelumnya atau level yang pertama Itu ditemukan sebagai tidak frequent Kemudian consider k item set X Yaitu I1, I2 sampai IK The algorithm must determine whether all of its proper subsets Jadi inilah proper subsetsnya All J itu adalah 1, 2 sampai K Adalah item set yang frequent Maka the complexity for this operation is Big O, K For each candidate k item set Jadi berapa banyaknya K Segitulah complexity yang dihasilkan Hal ini masih dikatakan sebagai linear Tidak bergantung lagi pada Yang kita bahas sebelumnya Yaitu adalah N x M x W Jumlah transaksi Kemudian bergantung kepada jumlah kandidat Dan bergantung kepada jumlah maksimum atau panjang dari suatu item setnya K itu apa? K itu adalah level di mana kita akan men-generate kandidat yang baru Atau kandidat generationnya Misalkan yang tadi K itu adalah equals to 1 Maka saat kita men-generate pada level 1 Kemudian jika K itu sama dengan 2 Maka kita men-generate item set pada level yang kedua Misalkan K itu sama dengan 3 Maka kita sedang men-generate 3 item set pada level yang ketiga Nah kemudian List of requirements for an effective candidate generation procedure Jadi disini kita diberikan suatu rambu-rambu Bagaimana prosedur efektivitas dari generation suatu candidate Jadi yang pertama itu adalah It should avoid generating 2 money unnecessary candidates Artinya adalah Generation candidate itu dikatakan effective Jika yang pertama itu adalah bisa menghindari unnecessary candidates Kandidat yang sudah tahu bahwa Dia itu adalah kandidat yang infrequent Atau kandidat yang semestinya harus kita hapus Kandidat yang dikatakan sebagai infrequent itu tidak perlu kita generate lagi di level yang berikutnya Jika kandidat yang sudah saya katakan tadi Atau sebagai infrequent itu tetap kita generate pada level yang berikutnya Maka itu akan dikatakan tidak efisien Nah contohnya seperti apa Kandidat item set itu dikatakan sebagai unnecessary At least one of each subset is infrequent Jadi begitu kita temukan suatu item set Di mana salah satu subsetnya itu adalah infrequent Maka pembuatan atau pembentukan atau generation dari item set tadi Itu dikatakan sebagai unnecessary Contohnya apa A, B is a candidate to item set If A is infrequent Maka A dan B itu adalah unnecessary Jadi ketika kita generate pada level yang kedua Kita menemukan bahwa A, B ini adalah suatu kandidat 2 item set Tapi kita tahu bahwa A itu adalah infrequent Maka kita tidak perlu lagi Men generate A, B Jadi itulah yang dikatakan sebagai unnecessary Tetapi jika kandidat generation prosedurnya itu adalah Tetap men generate A, B Walaupun kita tahu A itu adalah infrequent Maka prosedurnya itu dikatakan tidak efektif Nah kemudian yang kedua Suatu kandidat generation prosedur itu Dikatakan tidak efektif Jika dia Kandidat setnya complete Artinya adalah Walaupun kita tidak menghitung supportnya Kita katakan don't care Subsetnya yang kita ketahui Itu infrequent Tapi dia harus bisa Men generate item set itu secara complete Tidak boleh setengah-setengah Nah artinya disini Walaupun itu sudah kita prune Tetapi jika kita lanjutkan prosesnya Maka semua kandidat set itu harus kita dapatkan secara complete Kemudian selanjutnya adalah It should not generate the same kandidat item set More than once Jadi tidak boleh kita generate satu kandidat item set Yang sama lebih dari satu kali Contohnya adalah dari item set ABCD Itu kan kita bisa generate dengan cara Merging ABC dengan D Kemudian BD dengan AC Dan C dengan ABD Jadi jika kita misalkan Kita melakukan yang namanya Merging ABC dengan D Kita akan mendapatkan ABCD Maka proses kombinasi BD dengan AC Kemudian C dengan ABD Itu tidak perlu lagi kita lakukan Nah jika prosedurnya kita lakukan seperti itu Maka prosedur dari kandidat generasianya Dikatakan sebagai prosedur yang tidak efektif Tetapi jika kita tidak melakukan ini Maka prosedur yang kita lakukan itu efektif Terima kasih Terima kasih.